Intro Kemunculan jersey dalam pertandingan sepak bola ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang Seperti dilansir dari situs historical kids penggunaan seragam sendiri dimaksudkan untuk membedakan dua tim yang bertanding Pada akhir abad ke-18 ketika sepak bola mulai populer di Inggris belum ada aturan baku mengenai penggunaan jersey Semua pemain sepak bola berhak memakai pakaian yang mereka suka Aturan tersebut baru keluar pada tahun 1891 ketika otoritas sepak bola Inggris atau FA memutuskan klub-klub wajib memakai pakaian yang seragam Sejak saat itu hingga sekarang inovasi jersey terus berubah Pada masa awal seragam diberlakukan FA mendata warna dasar dari seragam setiap klub Pada masa tersebut jersey terasa lebih berat karena berasal dari bahan wall dan berlengan panjang Tak hanya itu, celana yang digunakan para pemain juga menggunakan celana panjang Aturan jersey kandang-tandang baru muncul pada tahun 1920-an Aturan tersebut diberlakukan karena kala itu banyak tim yang memiliki warna dasar seragam yang sama Sejak akhir abad ke-19 bentuk jersey juga banyak mengalami inovasi Dari yang serba besar dan tertutup pada masa awal serba mini pada era 1960-an hingga 1990-an awal Setelah itu, tren jersey kembali lagi ke bentuk longgar atau terlalu besar Pemain-pemain seperti Roberto Baggio, Frank de Burr dan lain-lain pada masa itu mengenakan jersey yang terlihat lebih lebar dibandingkan era sebelumnya yang mini Teknologi inovasi busana kemudian kembali berubah ketika memasuki milenium baru Di awal milenium ketiga, Kappa mendobrak tren jersey dengan menerbitkan seri kombat yang digunakan timnas Italia di ajang Piala Eropa 2000 Setelah itu, hingga saat ini, jersey-jersi sepak bola umumnya sudah menjadi slim fit Jersey itu lebih menempel ke tubuh para pemain untuk mempermudah pergerakan dan meminimalisasi pemain lawan menarik baju Sejak saat itu, teknologi minimalis terus menempel pada jersey-jersi klub sepak bola maupun tim nasional Aturan mengenai pemberian nomor di setiap jersey mulai diketahui dibekukan pada akhir 1920-an Penomoran itu awalnya disesuaikan dengan posisi pemain di belakang dengan keeper utama menggunakan nomor paling kecil yaitu 1 Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan nomor punggung tidak lagi terpaku pada posisi pemain Para pemain di era modern saat ini lebih bebas dan bisa menggunakan nomor yang mereka sukai Bahkan, beberapa nomor punggung dalam suatu tim justru identik dengan seorang pemain Trend sponsor mulai ambil bagian dari jersey pada dasar warsa 1980-an Resminya terjadi ketika Liverpool mengikat kontrak dengan Hitachi pada tahun 1979 Mulai saat itu, bom sponsor pun mulai menyebar di seluruh penjuru dunia Tidak hanya di bagian depan, logo sponsor pun menempel di tempat lain di jersey FC Basel pernah memasang 3 sponsor di jersey saat tampil di Liga Domestik tahun 2015 Di tanah air, ada Persib Bandung yang menempel hingga 9 nama sponsor di jersey mereka saat mengarungi Liga Super Indonesia atau ISL tahun 2015 Bukan hanya jersey untuk bermain di pertandingan Beberapa klub pun mencoba mencari peluang lewat seragam latihan dan lain-lain Tentu saja, sponsornya pun berbeda antara jersey untuk bertanding dengan jersey yang dipakai untuk latihan Terima kasih telah menonton!